Video seorang remaja meludahi Spanduk Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekaraputri, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang remaja dengan sengaja meludahi potret Megawati yang tercetak dalam spanduk. Usai meludahi potret Megawati, remaja itu tampak tertawa terpingkal-pingkal. Diketahui spanduk yang diludahi tersebut merupakan spanduk milik Kepala Desa Boto, Kecamatan Bacak, Saiful Hadi. Tak hanya potret Megawati, dalam spanduk itu turut tercetak wajah Wakil Ketua DPR RI sekaligus putri dari Megawati yakni Puan Maharani. Video yang diunggah dan tersebar luas di sejumlah sosial media itu pun menarik perhatian masyarakat. Terlebih para pendukung PDIP ataupun Megawati Soekarno Putri. Mereka mencela perbuatan yang dilakukan oleh remaja perempuan yang diketahui berasal dari Desa Boto, Kecamatan Bacak, Ungaran itu. Para pendukung PDIP pun menuntut permintaan maaf dari pihak remaja tersebut. Seorang perempuan yang mengaku sebagai orang tua dari remaja itu pun membuat video permintaan maaf. Salah satunya diunggah di akun Instagram at unikinfo.id pada selasa 9 Mei 2023 malam. Dalam video tersebut perempuan berhijab itu menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak. Antara lain Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno. Selanjutnya Megawati Soekarno Putri. Kemudian Puan Maharani dan Kades Boto Saiful Hadi. Dalam kesempatan itu dirinya mengakui perbuatan anaknya tidak layak dilakukan dan dilihat. Tindakan tersebut pun diakuinya telah melanggar etika. Atas tindakan anaknya itu ibu tersebut menyampaikan permintaan maaf. Ia mengaku menyesal dan mewakil anaknya berjanji tidak akan mengulangi kembali. Atas kesalahan yang terjadi ia kembali memohon maaf kepada seluruh pihak. Sehingga dirinya selaku orang tua dan anaknya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Bersamaan dengan video permintaan maaf dan klarifikasi tersebut. Ia juga memohon kepada seluruh pihak untuk tidak lagi mengunggah video kontroversial putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua mewakili semua yang hadir di sini ingin menyampaikan permohonan minta maaf kepada yang pertama almarhum Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua Ibu Haji Diyah Permatas Megawati Setiawati atau Megawati Soekarno Putri. Ketiga Ibu Puan Maharani. Keempat Bapak Kades Haji Saikul Hadi. Atas kejadian beredarnya video yang tidak layak dilakukan dan dilihat. Karena tindakan tersebut menyangkut etika norma kesopanan. Dari lubuk hati yang paling dalam kami menyesal dengan adanya kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan saya selaku orang tua akan lebih waspada lagi dalam mendidik anak. Sekiranya permohonan minta maaf dari kami semoga diterima Bapak dan Ibu dan memberikan kesempatan buat kami semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berharap dan memohon kepada siapapun jangan menyebarkan lagi terkait video tersebut. Karena kami sangat menyesalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.